Hai aku 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 ini kan manasih itu ada mobil belakang kode dulu ya apa sih ngiki oke Black Sea Wuling aku tahu itu HDF tapi maksudnya aku misalnya aku gedor nanti aku ditusuk dipisau dipisau ponnya nggak mati aku I would this ya aku tahu HDF yaudah aku diemwai Ayo aku videokan aku enggak tahu beli siapa bule tapak le kira aku debus itu jadi aku tau kan terus tadi itu dapat coklat itu pasti dari Yana kan dia rayu juga ya kan Egan pasti dari Yana kok tahu dari Yana ya kan kemarin habis ikut Raimu ya nggak papa aku korban kriminal yaudah gitu ya gimana melaksanakan korban kriminal ini secara apa ya secara tenang damai adil gitu ini di depan ada mobil Innova L1352 LR jombong mobil Sopo tanya Oco 0820 L1352 LR ini ada di Caprio nah ada di Caprio iya gitu terus Hai beli kasih sindyikan sempro anaknya putih tuh anak tunggalnya putih tuh sempro terus habis itu dikasih ketak Kamsang ada Ode Onde ada Hai telepon ada tahu isi udah itu coba seluruh terus makan kan dapat dapat Onde terus teleponnya kemudian masih ada aku makan kasih bus rihas terus terduangan terus so sampai turut-turut untuk kan Upsu kok berkata nina kurung publikasi pas yang anak-anakan kemudian ada Egan ada mas Raga di kemana Egan Mas Raga loh kaya heran apa ada Egan terus kan Egan disuruh Yana kali ya kamu kesana kesana enggak tahu apa sih Egan hei ini coklat dari siapa sih aku gitu terus tanya busudas Bu Eri enggak usah coba ke Mbak dan Nina kan ngajak Raisa kan nah namanya Raisa esnya dobel tuh ah nyanyi dong mbak yang he 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 itu ya penyanyi itu yang mbak ya gitu bukan ini Raisa esnya Raisa itu esnya Dabat ngomong alam bayo gitu Ngarai saya ampun Soe boligul beleza gudut hitung iya terus Abis itu apa Mbak Tantina kan saya debu Ani itu ruangannya Pak Yaya ini yang sebenarnya buangnya itu Pak Yaya sebelahnya Pak Muslimin depannya Pak Muslimin, Mbak Tantina seberangnya Mbak Tantina, Pak Agus mereka cuma berlima sebelahnya ruangan Mbak Tantina itu ruang publikasi yaudah, situ terus itu pojok itu deket rektoral, jadi jauh banget aku absen aku mesti di pusat FVB yang deket ruangan dekan soalnya biar, kalau di Progdita aku terkotnya, vingernya nanti datanya gak ke input emang mami, jadi aku yang pasti pasti di pusat FVB jadi aku males kalau di Progdita Progdita sering tutupan kan Bu Erna gak pernah di ruangan kelilingkan Bu Erna kan pengabdiannya di Yos, dia kan ibu-ibu pengabdian gitu terkenal kan di Kecamatan Rumput jadi di Progdita ini masih dikunci, jadi aku males jadi aku absen ya pasti pucok ke situ, jadi waduh pucok-pucok kan sama ruangan aku mesti mendingin ke situ aku absen enak melaku yuk sekelku kretel gitu yaudah ya pasti kurang ajar banget aku mau keluar mah dihalangin oh telek aku yang tak surung memang mobilku coba aku bawa pistol langsung tak tembak itu ya gak mungkin lah aku punya pistol ya kan aku takut kalau misalnya aku gedor dia bawa pisau misalnya mataku dicolokin gini aparin aku gak waduh aku langsung gak rekam langsung gak rekam mampu ntar share ya waduh lah pistol yang pisau cut gitu kan ngeri di jorokin ke asfal sampe endasku pretel endasku tanya kan ngeri kan yaudah lah kakak boy ngajar emang bisa yang ngelangin kan mbak Tantina mbak Rina mobilnya Innova baru coba sugi ya mbak Tantina iya jadi mbak Tantina tuh anaknya pertama SMPD81 semasi udah mbak Rina di sibuk direktur akan di SPI iya kan semasi udah 81 tapi anaknya yang pertama udah sampai kelas 3 suaminya tuh orang timur-timur gitu loh jadi anaknya kribu semua iya kribu gitu kan orang timur gitu iya kan anaknya tadi kan kribu kan iya orang timur-timur gundut gitu akhirnya tuh gundut terus berting kecil-kecil gitu hanya gundut banget gitu yaudah terus jadi wanina dikasih koleker dari bu Ani juga itu lusa koleker iya bu ya ampun Raisa kamu gundut banget sih gemas Raisa rambutnya kayak rambutnya mbak Rida rambutnya kayak rambutnya mbak Rida yang satunya ada kelas 3 SMP kelas 3 SMP tinggi banget itu tinggi buang kemarin ini tinggi banget mbak Rina tingginya 180 an Mbak Rida kan enggak tinggi itu sama Ning mbak Foni absen mencret gimana ada Ning Club Def Egan Membih enggak ada Sregel terus kan ada yang makan sama Egan sama Sregel Mening aku tuh sama Bus Rias mesti ditahan itu aku tuh enggak boleh kemana-mana sama Bus Rias itu Bus Rias tuh enggak bisa lepas dari aku Bus Rias itu dia sudah edik sama aku jadi yaudahlah mending kau makan lah aku menemani Bus Rias Cuma makan enggak aku nomen Bus Rias sana lah aku aku mesti ngalah karena aku juga paling tua kan yang dalam mereka aku mesti ngalah dari mereka gitu ini lah cuma ada motor sama helm mobilnya gak ada helm 430 DD-nya gak ada Bapara ini aku sama Bapara ikut dia belum pulang gitu jadi dia udah gitu Bu Enda tuh jadi kemarin pidato kemarin apa ya dia tuh suka terutama nangis-nangis gitu jadi semenjak dia dikajur makanya stress gak sih aku sama mbak Rida tuh stress istrinya Pak Yaya kan juga namanya Bu Enda kan ibunya Dian kan Bu Enda bisa sama Enda juga Enda kayak kembar gue itu mesti nangis terus kebohan pusing aku dengerin sih ke Bu Serihas ke Bu Eri terus itu si Marisa ya si Marisa nikah itu apa alumni UPN dosen LB nya aku tapi udah resign jadi dari sen LB kemarin Devita juga resign Lusiana yang masih ada tapi EP Lusiana itu yaudah pokoknya itu nikahnya namanya sama lagi Risa Reza Risa Reza Risa Reza namanya sama ada lagu yang bagus aku bisa nyanyi gitu Tuh ada lagu yang bagus yaudah gitu kan itu Risa kita gak diundang kita berlima gak diundang loh resep banget kan si Marisa si Marisa itu alumni itu dosen LB tapi dia gak ngundang kita berlima loh ini nyebling banget ya emang ya gak ngundang kita berlima seneng kita gak diundang ya iya gak diundang tau bisa sih kita gak diundang resep yaudahlah oh jokerto ini iya sama Reza itu Rezanya juga anak UPN Risa Reza lumini UPN juga masih muda Risa itu 9 apa semua ini mama masih umur 25 gitu itu yaudah 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 bilang apa dari versi akan baca sendiri enggak perempuan teman enggak ngurus soalnya enggak pernah ngurusin orang gitu tadi masanya telepon abis dari tempat Pak Yaya itu abis dari Mbak Tanina masanya telepon abis dari Mbak Tanina kan masanya telepon aku dari ruang Pak Yaya pak Yaya pulang ngijol lah beset oh my tidak pulang bayangnya disitu apa em mas Sony bilang oh kamu enggak pesan aku tahu enggak kemarin kan tanya Mbak Roshi Mbak Vera ya sama lah Mbak Roshi Mbak Vera ya menusul kan kecuali nenek Marina pelacur itu sendiri males aku ngusung lekay kalau Mas Sony masih berkotot dengan pelacur itu yaudah gitu tapi dia enggak tanggung jawab tapi dia memang enggak tanggung jawab itu berarti aku depie enggak tanggung jawab kan sepatu kantorku terus terus enggak tanggung jawab kok gitu tapi mau gimana dia se kalau ini malaku kok gitu terus dia mau bayar KTA pakai apa ini AJSK STK hutang 1 triliun sama aku kalau mereka ngasih HI10 berarti 1 triliun 10 juta terus nanti aku ada buat buku reko-reko kan aku udah bilang apadanya berkelasinya kalian baca setiri itu semuanya terus mobil yang biru tadi sebelah honda stream itu belnya bu Iva EP dia mesti parkir disitu karena penuh banget tadi itu parkir aku stres kan penuh dia mungkin dia parkir disitu bu Iva tau mungkin ini Riza bu Iva kan sama bu luki kan di pagi itu bu luki sama bu Iva gue kok ngelong meratnya upn itu iya itu kelainannya upn itu itu jadi aku udah bilang apa adanya berita AC nya terus aku capture pak trian munaf itu soalnya aku gak fan banget sama serina serina kan dulu sari kemarin serina kusd itu terus karena itu kan muncul di igku jadi ini kayaknya mirip serina deh oh dadinya serina terus aku follow terus kodiat secara itu oh iya berarti berarti AJ ksdk harus penjara gitu penjara sesuai pasal terus ganti karena kesangkutan dengan korban dengan pihakku jadi aku entah 1 triliun 1 triliun 10 juta kan mereka bayar 10 juta berarti 10 juta terus bayar ngkta aku berarti 1 triliun kurangkan 1,5 sampai tanya BNI sampai bayaran sampai Mei 1,5 1,5 1,5 1 triliun kurang ini orang ngomong terus ini aku plaster berisik aku suka yang hening baca apa komik dengerin lagu lagu terlalu lama sendiri aku gak pernah punya temen bahkan terlalu lama sendiri iya 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 bawa bunga iya Aten kau bawa bunga Aten bawa bunga iya lain ini sama bibi ya habis kemana sama le yang jalan jalan kemana jalan jauh jauh kemana sendiri diri saya sama lagi live yang menemani rasanya emang 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 terus aku emang kayak gini aku tuh suka sama cewek kalau bisa baca aku pasti aku suka sama cewek gitu aku aku suka sama cewek dari kecil jadi aku sama gengku aku cuman ngiatin ampun raka nih kok apa unyu-unyu jadi yaudah iklan emang aku ada lesbinya aku ada lesbinya gitu dari kecil ya emang aku seperti ini si radit itu kamu tuh kenapa sih membelain mbakku terus gitu jadi terus masone juga kamu tuh kenapa sih mbak vera mbak rosy terus naksir ya gitu jadi mereka tau gitu loh mereka tau kenapa sih kok masih belain cewek aku suka sama cewek emang emang aku ada suka sama cewek gitu tapi kan aku menyakini aku aku tuh cewek jadi aku harus suka sama cowok gitu bisa pacar aku sama adikku lah pacarku adikku gitu radiance jadi aku udah bilang apa adanya relasinya kamu baca sendiri terus apa ya tadi aku posting itu itu makanya itu kasih leker sama bu Ani sama Antina terus aku kembaran sama pacar aku dong bikin mami mutaku kan belum nyampe bikin mami dong justru jadi mami aku ada duit terus kata aku nanti aku tanya BNI suruh AEJSKSDK yang bayar 1 triliun kalau mereka bayar 10 juta baru 1 triliun 10 juta jadi kan 1 triliun 1 triliun 1 triliun 10 juta tuh terus habis tuh kan di kebermintaan jadi AEJSKSDK sudah darah sama kayak aku jadi kita jadi geng bloody kita berdarah semua kita berumuran darah kita pesta darah kita golongan darah aku abel sama kayak muntik jadi kita pesta golongan darah jadi darah kita berkeceran terus kan jadi kita geng bloody gitu jadi gitu intinya aku udah bilang kepadanya berhasilnya nanti aku bisa mungkin aku nabung buat korek nabung kan gitu terus sama malanya juga udah disuruh ini kan semua ini bikin buku aku mencatat semua gitu semuanya catat terus nanti ya pokoknya SKSDK udah sama kayak aku tapi aku gak ngerti mereka kabur ketakutan aku di blok aku mesti pi gitu aku gak ngerti mereka dimana blank gitu ngerti kan kabur takutan aku di blog aku sibuk kerjaan ngumpulin duit kan gak duit terus tadi bu duit rempong itu website website rempong banget website maxi kalian buka sendiri itu yang auto semua aku soal yang foto depan itu udah kok pas ketepaan semua itu gitu jadi adminnya aku itu semua depan ketepaan semua jadi bukan aku yang foto depan apa Pak hero bu indah bus hari bu aku udah bilang apa Daniel aslinya kalian baca sendiri semuanya semoga aku diselesaikan aku lagi ikut bak farah ini jadi minta doanya aja buat semua semoga apa ya semoga semua terselesaikan gitu jadi ya tadi buat Yana sama Egan makasih coklatnya gitu aku tahu Yana ada di grup Raimo gitu aku gak ngurus teman-teman aku gak ngurus ngurus orang lain ngurus pacarku yang di Yogy aja kayak gini terus kemarin Mbak Putri di Wijayanti juga apa nambah aku suruh ke Yogyak aku mau ngomongin buat ngurus kriminal di UGM jadi Mbak Putri gitu teman aku sama Megan Nisa Mbak Putri yang dimana aku di Yogyak gitu jadi mungkin aku Yogyak karena aku ada acara UPN tanggal 23 PP jadi sama rempong juga itu ada acara semburu UPN secara dicerawas PP kok hari tuto terus pulang dari pagi sampai sore Deddy juga ikut gitu udah gitu intinya aku udah bilang apadah yang betul aslinya semoga aku terus hasilkan lagu ini bagus lagunya Mbak Kiki Mbak Kiki Denhas Mbak Kiki lagi dirembang lagi pulang kampung gitu Mbak Kiki mau nikah bareng jadi Marissa dosen LB akutansi lalu Uni UPN sama Mbak Kiki Denhas Kiki Denhas itu lulusan mana Ohio Amerika teman aku seangkatan ada fotonya Mbak Kiki Denhas BKC sama Devi itu yang di ruang publikasi yang majanya itu sebenarnya Devi itu nikah juga jadi bulan ini yang nikah sama Risa sama Devi Terus kemarin Lusiana November kemarin Lusiana Selamat teman aku Lusiana Mbak Kiki sama Marissa gitu jadi ini aku udah bilang kepadanya moderasinya kalian pakai sendiri ya aku mau ke Mbak Farah mau itu apa ya sama Mbak Farah intinya gitu oh Mbak Farah tapi gak dateng kayaknya aku mau ngabarin itu ya intinya aku udah bilang padanya moderasinya aku udah tua gak punya temen aku udah badan nikah semua udah punya rumah aku masih kayak gini ada yang hutang sama aku 1 triliun 10 juta kabur ketakutan ada yang kriminal tapi belum di penjara gitu jadi aku harus ke Keroiko terus Romarani bikin buku aja pokoknya bikin buku lah kamu gitu kamu nulis buku gitu ini aku udah bilang padanya berasinya kalian baca sendiri sampai otak kalian dan pretel semua ya udah ya semoga mirah kursus aku membalas pacar aku dulu dong sayangku ya 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 ya